Dari Bantan kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Bupati Seragen Kustinar Untung Yunus Kewati mengaku kesulitan mencapai target vaksinasi 70%. Hal itu dikarenakan mulai menurunnya antusiasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kewaten Seragen sendiri masih memiliki PR menyuntikkan vaksin kepada 11.800 masyarakat umum dan 4.500 lansia. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Solo. Ada Sebti Anayu Lestari yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Sebti. Halo Rekan Firda. Sebti, bisa Anda jelaskan, untuk saat ini capaian vaksinasi di Seragen, Jawa Tengah sudah mencapai berapa persen? Untuk saat ini berdasarkan data per Rabu 13 Oktober 2021, capaian vaksinasi di Kabupaten Seragen mencapai 65,5%. 65,5% dan untuk capaian vaksinasi di Lansia mencapai 55%, dimana masih tersisa sekitar 11.500 penduduk Seragen masyarakat umum yang harus divaksin untuk mencapai target 70% yang saat ini telah ditargetkan oleh pemerintah. Namun, dari keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seragen, berdasarkan rencananya, capaian 70% itu akan tercapai pada sore hari ini, dimana 70% masyarakat Seragen sudah divaksin dan 60% warga Lansia di Seragen juga akan divaksin hari ini. Ini beda. Sebti, apakah sudah ada informasi terkait kendala begitu? Pemerintah setempat susah mencapai 70% padahal stok vaksin di Seragen sendiri diketahui melimpah? Ya, diketahui vaksin di Seragen saat ini sangat melimpah, dimana terdapat 64.000 kuota Pfizer, vaksin jenis Pfizer, 16.000 jenis Sinovac, AstraZeneca ada 20.000, sedangkan Moderna ada 1.800. Selain vaksin dari pemerintah Kabupaten Seragen, juga ada vaksin dari Polres Seragen, yakni masih 50.000 dan dari Kodim Seragen masih 20.000 dosis. Dan itu selain digunakan untuk dosis kedua, kendala yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Seragen saat ini ialah saat ini sudah banyak atau mayoritas masyarakat Seragen sudah divaksin dan tinggal beberapa yang belum. untuk, dikarenakan memang antusiasme masyarakat saat ini, karena sudah banyak yang divaksin, maka banyak antusiasme masyarakat sudah mulai menurun. Sebti, bagaimana solusi dan usaha dari Pemkap Seragen sendiri untuk mengatasi kendala tersebut? Untuk solusi dari Pemkap Seragen, ini Pemkap Seragen telah menyusuri rumah ke rumah dengan mendata by name by address, jadi dari pemerintah atau satgas desa melalui RT RW setempat melakukan pengecekan dari rumah ke rumah berdasarkan nama dan alamat untuk mengetahui siapa saja warga yang belum divaksin. Selain itu juga bidang desa mau diwajibkan untuk menyuntikkan sebanyak 10 lansia atau warga perharinya agar capaian 70% itu dapat segera tercapai, agar Kabupaten Seragen dapat masuk ke level 1. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!